Jadi kali ini gue bakalan membahas Hot Toys Ant-Man yang bisa punya berbagai macam ukuran Dari yang ukurannya segede ini sampai yang sekecil ini Gimana caranya bisa kayak gitu? Mari langsung saja saksikan di konten kali ini Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Manusia Semut alias Ant-Man Jadi karena belum lama ini baru aja keluar trailernya dari Ant-Man and the Watch Quantum Mania Yang bakalan keluar di tahun depan, tahun 2023 Akhirnya banyak yang bermunculan komen-komen yang nyuruh gue buat review Ant-Man Bang, review Ant-Man bang! Bang, review Ant-Man bang! Bang, review BB-nya Spider-Man! Ant-Man? Gak ada yang komen gitu, gak ada, gak ada Gak ada Jadi kali ini gue turuti request di antara kalian semua Makanya rajin-rajin komen, siapa tau gue baca komen kalian dan gue realisasikan ya Kali ini di depan gue sudah ada Hot Toys Ant-Man guys Dan so far emang ini doang yang bisa gue beli yang versi terbarunya ya Yaitu versi Ant-Man and the Wasp Dan buat yang gak tau Ant-Man itu siapa Norak kalian semua Kebanyakan nonton Super Dede sih Jadi gue jelasin ya Ant-Man ini adalah Salah satu karakter superhero dari Marvel yang bisa menyusut Jadi bisa bener-bener kecil banget seperti punya kalian Maksudnya seperti semut guys Makanya disebut juga dengan Ant-Man Karena selain dia bisa mengecil sekecil semut Dia bahkan juga bisa mengontrol semut-semut itu Jadi seolah-olah semutnya itu bisa jadi temen Ataupun jadi arminya mereka gitu Nah di Marvel Cinematic Universe sendiri Ant-Man ini diawali dengan satu karakter yang namanya Hank Pym Dia ini yang pertama kali menjadi Ant-Man Tapi karena sekarang dia udah terlalu tua Sekarang dihibahkan gitu ke orang yang namanya Scott Lang Dan itu orang konyol banget sumpah Dia ini di Marvel Cinematic Universe semacam berandalan yang tobat gitu Jadi karakternya bener-bener konyol dan lovable banget sih Dan sekarang di Marvel Cinematic Universe alias MCU Ant-Man ini jadi megang peranan penting Karena di film dia yang selanjutnya yaitu Quantumania Dia memperkenalkan karakter musuh utamanya Yaitu Kang The Conqueror Yang bisa gue bilang dia ini semacam The Next Thanos-nya gitu Karena emang dia pengen menguasai semuanya Dan ngancurin Avengers Jadi Ant-Man megang peranan penting banget Dan kali ini kita bakalan mereview mainannya Kita lihat sekeren apa mainan satu ini Dan pertama-tama kita bahas dulu Mula dari boxing kira-kira seperti ini Seperti biasa box hot toys selalu eksklusif Tertutup gitu Dan terlihat dia memakai color palette-nya dari si Ant-Man Yaitu merah dan hitam Tampak depannya kira-kira seperti ini Ada logo Marvel Ant-Man and the Wasp Dan juga ada gambar Ant-Man-nya yang menarik banget Karena dia ceritanya kayak menyusut lama-lama jadi kecil gitu Dan disini juga ada nama mainannya Yaitu Ant-Man MMS 4971 banding 6 scale collectible figure Dan kalau kita melipir ke bawah disini ada logo dari Pym Technologies Beserta logo Movie Masterpiece dan juga Hot Toys Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Ada logo Pym Technologies disini Alias perusahaannya si Hank Pym ya Alias Ant-Man pertama yang tadi kita bahas Dan juga ada tulisan Ant-Man disini Samping satunya lagi sama aja Ada tulisan Ant-Man dan juga ada logo Pym Technologies Tampak atasnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan Ant-Man aja Tampak bawahnya kira-kira seperti ini Ada logo Marvel Ant-Man and the Wasp Cuma ketutupan sama logo SNI disini Mantap Dan tampak belakangnya tidak begitu menarik Cuma ada tulisan Ant-Man dan juga skalanya Terus ada warning gitu yang memperingatkan Kalau ini bukan mainan untuk bocil ya Dan juga ada hologram keaslian dari Hot Toysnya gitu Dan sisanya seperti biasa Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Beli aja kagak apalagi baca Jadi itu dia box dari Hot Toys Ant-Man ini Dan sekarang mari kita langsung aja Unboxing dia Jadi langsung saja kita buka Dan dia gak pake segel gitu Oke disini ada cast and crew Dari orang-orang yang bikin mainan ini Dan sekarang kita lanjut kita buka Oke 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 guys Kita keluarkan dulu Ant-Man nya Nah dan kita buka Mika paling atasnya Alright Oh my god Oh wow Cukup glowing ya bajunya ya Keren banget sih Wah 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 Ini ternyata lebih keren dari yang gue bayangin guys Wow so cool Nih kalian bisa lihat Kira-kira seperti ini penampakan pertama dari Ant-Man Setelah kita unboxing Dan selain mendapatkan ini Kita juga mendapatkan head scalp-nya Paul Rudd Alias si Scott Lang nya Yang kira-kira seperti ini Penampakannya Ya Allah Kenapa lu harus senyum begini sih Sumpah ini menurut gue agak aneh ya Kenapa harus senyum gitu loh Walaupun cukup mirip sih Tapi senyumnya itu Justru bikin keliatan freak gitu Dan juga giginya tuh kayak agak keluar gitu loh Jadi keliatan agak tonggos gitu di mata gue Jadi senyumnya tuh agak aneh gitu ya Kayak Serem gak sih lu liat kayak gitu But anyway Selain kita mendapatkan figur dan juga head scalp satu ini Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya Kayak gini Mulai dari PIM Particle Disk Ada yang biru Dan juga yang merah Yang dimana ini menarik banget Kalau kalian tau di filmnya Yang biru ini ceritanya bisa membesarkan barang gitu Kalau kita lempar Sedangkan yang merah ini untuk mengecilkan sesuatu Kita juga dapet spare tangannya kayak gini Ada yang ngebuka Dan juga untuk memegang Particle Disk nya Nextnya kita dapet kopernya dia Yang terbuat dari laboratoriumnya dia Yang dikecilin di filmnya Dan ini kalau diliat juga ya Detailnya bener-bener gila banget Walaupun kecil begini ya Dan rasanya ya kayak megang gedung aja di tangan gue gitu loh Dan udah gitu ini juga ada rodanya Jadi beneran kayak koper gitu Ini kreatif banget sih Nextnya kita dapet extensionnya dia Yang bisa ditempel di bagian belakangnya Dan ini hanya bagus kalau dipasang saat dia gak pake helm Jadi ceritanya aksesoris ini adalah helmnya dia yang terlipat di bagian belakang Dan nextnya ini menarik banget Karena kita mendapatkan N-Man versi kecilnya Jadi inilah jawaban di awal video gue Gimana cara ngecilin si N-Man ini Ya bikin dua N-Man Yang satu ukurannya gede Yang satu ukurannya kecil kayak gini Dan menurut gue ini kreatif banget sih Kita juga dapet baterainya dia Yang bisa dimasukin ke helm N-Man nya Jadi dia bisa nyala kayak gitu Dan terakhir kita mendapatkan stand base nya yang basic banget Dan juga backdropnya si N-Man ini Yang gunanya untuk mempercantik si N-Man nya ini Kalau lagi dipajak Jadi itu dia semua item yang berhasil kita unboxing Dari packaging Jahanam ini Dan seperti biasa Apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat Benar sekali packaging adalah sahabat Ya Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression Dari Hot Toys N-Man ini Dan sekarang mari kita langsung aja lihat detail dari si N-Man ini Let's go Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Hot Toys N-Man ini Dan kita akan mulai bahas detailnya dari head sculptnya si Scott Lang Yang menurut gue kalau dilihat-lihat Ini mukanya Scott Lang bener-bener creepy banget sih Sumpah bagi gue mukanya ini senyumnya sama sekali gak natural Yang bikin gak natural adalah giginya itu yang rapet banget Kayak gak ada celahnya sama sekali gitu Dan gak ada space antara gigi dan juga bibirnya Jadi kayak nempel banget gitu loh sama ujung bibirnya Dan jujur aja itu bikin dia jadi jelek senyumnya Padahal andai aja si Hot Toys ini bikin giginya masuk ke dalam mulutnya gitu Mungkin ini bisa jadi head sculpt terbaiknya si Scott Lang sejauh ini sih Karena ini kalau giginya gue tutup Ini hidung ke atas udah mirip banget sama si Scott Lang loh At least kalau dibandingin sama head sculpt Scott Lang yang lain Yang udah pernah diproduksi Hot Toys Ini bisa jadi yang terbaik diantara yang lain sih Cuma kalau giginya gue buka This head sculpt is sucks Jadi yaudah daripada gue bawanya pengen nampol mukanya Gue ganti dulu head sculptnya Nah kayak gini Fix banget kalau gue mau majang dia Gue udah pasti pake yang berhelm ini sih Head sculpt lainnya dikemanain? Ya disimpen aja lah ya Oke sekarang kita lanjut bahas kepalanya ya Yang menarik dari si Endman ini Selain emang helmnya dibikin serapi dan semirip itu sama di filmnya Adalah bagian matanya guys Yang kalau lo liat lebih deket Ini sebenernya dalam helmnya kayak ada sculptingan matanya Scott Lang gitu Nah kalau belum terlalu keliatan Lo bisa nyalain helmnya dari bagian atasnya Tinggal di switch aja kayak gini Nah makin keliatan matanya si Scott Lang Dan ini lumayan terang loh lampu di matanya Dan bahkan gak cuma matanya Tapi sampai ke pipinya dia kayak gitu Nah sekarang kita lanjut ke kostum di badannya Yang dimana dia terbuat dari bahan yang sangat bertekstur Dan warnanya reflektif gitu Dan gue personally suka banget Bikin dia keliatan keren dan enak gitu loh dipegangnya By the way fun fact Sebenernya di kostumnya Endman ini Kalau kalian perhatiin Ada gambar semutnya loh Jadi ceritanya yang item ini adalah matanya Dan yang ini adalah mulut semutnya Dan motif kayak gini juga keliatan di The Was Yang dimana kostumnya dia juga membentuk tawon gitu Lanjut kita bahas lagi detail di badannya Kita sekarang ke bahunya yang unik banget Karena ini tuh dari velcro gitu Bisa dicopot Bentar Nah kayak gitu Gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita bisa gampang masangnya lagi Kalau misalnya kita gerakin dia terlalu ekstrim Di bagian bahunya kayak gini Jadi kalau sewaktu-waktu ini copot Kalian tinggal pasang lagi aja kayak gini Melimpir ke bawah sedikit Kita bisa lihat disini dia tuh kayak ada pelindung sikutnya gitu Yang buat gue agak ketebelan gitu loh Kayak ini Endman bro Bukan bebalap MotoGP Karena emang sebenernya di filmnya itu Pelindung sikutnya tuh kayak ngeblend gitu loh sama kostumnya Bukan jendol kayak gini gitu loh Kalau kayak gini selain kurang estetik Dia punya potensi copot juga Kalau misalnya sikutnya kita gerakin kayak gini Karena emang nyatanya ini tuh bukan velcro kayak di bahunya ini Tapi ini tuh kayak ditempel gitu loh Jadi yang bagian ini desainnya agak kureng sih Dan kalau kita lihat ke bagian tangannya Ini ada detail yang menarik banget Yaitu detail tombolnya si Endman ini Untuk membesarkan ataupun mengecilkan ukuran dia Di bagian pinggangnya Lo bisa lihat ada beltnya dia kayak gini Yang bagian tengahnya itu merah translucent gitu Keren banget Cuma sayang banget ini gak bisa nyala gitu ya Tapi dia bisa digerak-gerakin kayak gini Supaya bisa lebih luasa Kalau misalnya gue pengen gerak-gerakin kakinya guys Jadi kalau misalnya lo pengen lebih ekstrim lagi gerakannya Kalian tinggal gerakin aja ke atas Jadi dia bakalan lebih leluasa di bagian kakinya ini Dan sayang banget sih ini gak bisa dibuka ya Akan lebih leluasa lagi pasti Dan di bagian pinggang ke bawahnya Dia pakai bahan yang sama persis kayak di torsonya ya Jadi sama-sama bertekstur gitu Di dengkulnya lagi-lagi dia pakai pelindung dengkul gitu Which is sama kayak di bagian sikutnya ini ya Sama-sama berjendol gitu dan agak kurang strategis buat digerakin ya Dan di bagian pinggang ke bawahnya inilah gue menemukan ketidaksukaan gue lagi terhadap mainan ini Yaitu di bagian kakinya ini Yang dimana dia tuh kayak pakai slongsong gitu Jadi gak bisa dipivot-pivotin kayak gini Karena ini keras banget guys Bener-bener solid gitu Gue bingung banget kenapa mereka pakai bahan kayak gini ya Jadinya menyusahkan banget buat dipivot-pivotin kayak gini Bener-bener gak bisa loh ini Jujur ini ganggu banget apalagi buat dipose-posein Jadi itu dia detail berdekat dari si Ant-Man ini Dan sekarang kita akan bahas artikulasinya Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini Bisa tinggling-tinggling kayak gini Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu Lumayan jauh apalagi ke atasnya ya Bahunya bisa diangkat sejauh ini Bisa ke depan sejauh ini aja ketahan sama bajunya Dan ke belakang sejauh itu Ada butterfly jointnya juga di bagian bahunya Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi Ball joint di pergelangan tangannya Dan juga bisa digerakin atas bawah kayak gini Dan sekarang kita tes Apakah si Ant-Man ini bisa bernyanyi-bernyanyi Bergoyang-bergoyang Ternyata bisa ya guys ya Tapi sayang sekali ini pinggangnya gak bisa diputer sama sekali guys Jadi kalau gue puter ya balik lagi kayak gitu Bahkan dia fragmanya pun juga sama Gak bisa digerakin sama sekali Kakinya bisa dendang ke depan sejauh ini Dan ke belakang sejauh itu aja Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi Angkelnya bisa diputer-puter full kayak gini Cuma sayangnya ini gak bisa dipivot-pivotin sama sekali Karena selongsong kampret ini guys Keras banget buset jadi gak bisa kemana-mana ini kakinya Bahkan ke depan belakang pun juga agak susah kayak gini Ini bener-bener nyusahin si kampret nih Dan terakhir Ant-Man bisa ngangkang sejauh ini Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya Dia bisa pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun Kayak gini Jadi secara keseluruhan Ant-Man ini punya beberapa kekurangan Yang berdampak banget sih Contoh yang paling berasa di gue itu adalah Di bagian kakinya ini Yang bener-bener kaku banget Bikin dia sulit buat pose-pose ekstrim Dan yang paling parah adalah senyumnya si Scott Lang Yang creepy parah men Walaupun beberapa hal lain cukup menambal kekurangan ini ya Kayak headscup berhelmnya dia yang kece banget Plus aksesorisnya dia yang kreatif-kreatif banget Cuma tetep sih Ini senyumnya si Scott Lang Gak termaafkan untuk kelasnya Hot Toys yang cukup mahal Tapi menurut kalian sendiri gimana? Apakah ini headscupnya cukup bagus? Atau emang Hot Toys lagi kurang ngopi aja pas bikinnya? Silahkan taruh komentar kalian di bawah Nah dengan tinggi kurang lebih 30 cm Ini dia perbandingan ukuran Hot Toys Ant-Man Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Hot Toys Captain America Hot Toys Iron Man Mamot Gila Dan terakhir Woody Buntu Dan sekarang buatin nanya harganya berapui Ini Hot Toys Ant-Man gue beli di angka 3,8 juta Bagi gue harga segitu masih banyak banget yang perlu diperbaikin sama Hot Toysnya ya Karena beberapa kekurangannya bener-bener berasa banget gitu loh Bener-bener kelihatan gitu Apalagi headscup satu ini nih Ini problem utamanya di semua orang yang pernah beli ini Hampir semuanya merasa aneh banget sama senyumnya Scott Lang ini Jadi bagi gue tahan dulu aja jangan beli ini cuma karena ngeliat trailernya Quantum Mania Kayak gue Tungguin aja karena pasti Hot Toys bakalan ngeluarin lagi Hot Toys Ant-Man yang lainnya setelah Quantum Mania Gue pun beli ini ya tujuannya untuk gue review aja Buat ngasih tau ke kalian kekurangan dan juga kelebihannya dari mainan satu ini Tapi bagi gue ini mainan kekurangan jelas banget sih Jadi tahan dulu aja nafsu kalian buat beli ini Tapi buat kalian yang tetep batu pengen beli ini ya silahkan juga Gue tidak melarang dan gue tetep taruh linknya di bawah Jadi buat kalian yang pengen beli langsung saja shikat link di bawah Oke jadi paling sekian video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medi Renali dan semoga kalian betah di channel gue Dan ingat mainan adalah teman Hot Toys Ant-Man Akhirnya muncul lah berb... Akhir lah Akhir lah Musuh utamanya yaitu vilain... Ngomong apa gue? Filmnya dia inilah karakter... Ngomong apa? Yang selanjutnya Slatanos ngomong apa? Alias perusahaannya si Eng... Eng... Avatar Kursi dan jatuhkan diri Iya... Lai Hahaha Baru mulai Jadi itu dia... Wow suara saya Bahkan kedepan belakang pun juga agak susah kayak gini Ini... Ngomong apa gue? Jadi secara keseluruhan Ant-Man ini... Ah... Udah lah gak usah jatuh lah Cuma tetep sih ini senyumnya... Senyumnya... Senyumnya...